Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini kita masih mengumpas-ngumpas tentang photoshop Hal yang paling sering banyak ditanyakan kepada saya Gimana caranya untuk meseleksi bagian rambut Yang banyak item-item kecil yang di rambutnya itu Mungkin lebih banyak ditemui di Para orang yang punya rambut keriting, ikal, dan semacamnya Ada banyak cara sebenarnya untuk meseleksi rambut-rambut item-item kecil seperti itu Yang halus-halus ya Cuman kalau saya pribadi itu pakenya dua cara Biasanya di masking bagian ini Atau ada cara yang termudah yang saya kasih pada tutorial kali ini Nah kita langsung aja Kalau seandainya bentuk gambarnya seperti ini Ini pasti sangat ribet banget ya Ngeliat rambut seperti ini, gini Nah biasanya saya pertama akan memulainya dengan menseleksi dulu bagian yang di luar dari rambut Kita gunakan pen tool Atau teman-teman bisa shortcut urut P Kemudian kita Rapikan dulu ini Kita cutting Supaya apa? Supaya gak mengganggu nanti saat kita proses buat masking si rambut tadi Nah ini karena saya mau cepat ke masking rambut atau menseleksi rambut Jadi gak terlalu rapi gak apa-apa ya Kita cepetin aja videonya ya Oke kalau sudah seperti ini Kita akan mulai menyeleksinya Tapi biasanya saya merubah dulu nih bagian background ini Klik kiri dua kali Terus oke Dan kita klik kanan disini Terus kita menseleksi Oke Nah ini udah terseleksi Terlihat ada seleksi disini Dan kita cuma tinggal tekan delete Oke kita control D untuk menghilangkan seleksinya Kita ambil layar baru disini Di plus ini Layarnya kita pindahin ke bawah Kita seret aja Dan kita mau ganti warnanya orange aja Kuning-kuning emas gitu ya Untuk warna kita kasih LT delete Oke Disini sangat jelas Kita lihat bahwa Kita menyisakan bagian-bagian putih Bagian kepala Kenapa? Karena kita mau seleksi bagian ini Cara gampangnya Kita menggunakan nanti Quick Selection Tool Dan sebelumnya kita harus copy dulu Supaya hati-hati nih Oke kita copy Control J ya Ini kita hilangin view nya Dan ini mau kita Seleksi Pakai Quick Selection Tool Atau sokatnya ada urut W ya Nah kita Oh sorry Kita zoom LT scroll Atau control tambah Kita seleksi dulu nih Ini bagian sini Ini bagian sini kita mau ambil Seleksi Bagian sini juga Hop Tambah Kita tambah kurang ya Kita tambah bagian sini Bagian sini juga Bagian sini Pokoknya bagian rambut Kita seleksi semua Oke Oke bagian rambut Udah terseleksi Ini sedikit belum Ini belum Dikit nih Belum Udah ya Oke Kalau sudah Kita akan menggunakan Select Atau klik kanan disini Select NMS Atau disini Terserah kalian mau klik yang mana Biasa saya klik kanan Nah keluarlah tabel Seperti ini Nah kenapa Menghilang Karena ditransparan Ini ditransparanin Kalau ditransparanin Kita akan melihat Bagian yang kita seleksi aja Seperti ini Oke Nah untuk view Bisa digunakan Ini Matching Ns Ada overlay Ada on black On white Black and white Dan ini kalian bisa atur Sesukanya kalian Biasanya saya pakai Yang ini aja Onion skin Nah itu bisa kalian atur lah Gimana bentuk yang kalian suka Kemudian Kita Mau Radiusnya itu Tinggi lah ya Karena dia mau radius Mau ngambilin Hilangnya putih itu tuh Oke Sudah Ini aja udah kelihatan Hilang Gampang banget ya Cuma Gak sampai 1 menit Untuk Mengecilkan Control Mudur Control Kurang Kita kasih Smooth dikit lah Ini kita Control tambah dulu Kita kasih Smooth dikit Biar enak Keliatannya Gak enak Gak enak ya Jadinya Oke Kita gak jadi Kasih Kita Shift edge nya Oh Gak enak Gini aja Oke Gini aja Gini Oke Oke Kayaknya udah Dan Ini untuk outputnya Kalian boleh Di seleksi Atau Saya gunakan New layer And With Layar mask Ini kayak Dia Mengambil Layar juga Layar yang tadi Sebelumnya Tapi Ditambahnya Di samping Layar mask Kita lihat Oke Yah Seperti ini Begitu Nah Caranya kita harus hapus dulu nih Bagian yang Ini kan Putih Kita hapus putihnya ini Tapi kita pandu Pake ini Layar 0 ini Kita kurangin aja Filnya Atau positifnya Kita tau Bagian mana dia Oke Begini kira-kira Kita akan gunakan Erase tool Yang Basicnya Soft Roll Ini agak Soft ya Jadi Hapusnya Oke Hapus Hapus Kita hapus 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 Bagian telinga Tadi Itu enggak ya Bagian telinga Kita Harus gunakan Dia Hapus 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 Kita gunakan Lagi Soft Hapus 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 Nisain Inilah ya Nisain Yang bagian Yang udah diseleksi Nah Gito Hapus 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 Oke Jadinya Seperti ini Nah Biasanya Setelah ini Saya belum Belum Rasa puas Nih Yang hasil Seperti Ini Dan Saya Biasanya Sebenarnya Kan ini Udah Oke Teman Saya Belum Puas Saya Group Ini Centrol G Di Blok seleksi dulu Centrol G Jadi Group 1 Ini kita namakan Hajalah Hasil Pertama Kita Ctrl J Untuk Group Dikat Groupnya Dan Kemudian Kita kasih Nama Disini Hasil 2 Nah Di hasil 2 Ini Biasanya Saya langsung Gunakan Ctrl E Untuk Menjadikan Dia Gambar Ctrl E Jadi Gambar Ini kita Hilangin Dulu View Nya Terus Digambar Nah Disini Baru Kita Atur Warnanya Yang Paling Enak Ya Atur Warna Di Image Adjustment Di Base Selected Ini Enak Juga Ambil Bagian Black Kita Akan Nyesuaikan Warnanya Oke Tada Maksudnya Seperti Ini Gimana Ini Masih bisa Disempurnakan Sesuai Yang kalian Inginkan Gunakan Fitur-fitur Pewarnaan Dan Yang Jelas Ini Bisa Kalian Manfaatkan Untuk Projek-projek Kalian Terdepan Oke Itu aja Dari saya Thank you Banget Dan Kebetulan Saya Gunakan Ada Photoshop 2020 Yang Untuk Tentanya Komen Di Bawah Jangan Lupa Di Like Comment Dan Lupa Di Subscribe Juga Kita Dukung Content-Content Creator Yang Bermanfaat Bagi Per-YouTube Indonesia Oke Terima kasih Assalamualaikum Wb Dan Sampai Jumpa Lupa Taras Tung Tung